Dua pemuda pengendara sepeda motor alami kecelakaan setelah menghantam rotor jalan saat mencoba menghindari pengendaraan lain. Akibatnya, satu orang tewas di tempat, satu lagi sekarang. Di Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan streeting menggunakan senjata tajam dan mengukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam, jenis jelurit. Aksi permanisme yang dilakukan beberapa oknum dan kolektor semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Tangis histeris, orang tua korban tak terbendung saat dirinya melihat korban tak berdaya dengan kondisi bersimbah darah akibat kecelakaan tunggal yang dialami pada dini hari. Korban alami kecelakaan saat hendak pulang mengendarai sepeda motor jenis Aerox tanpa dilengkapi nomor polisi ini ke arah ilir. Tiba-tiba, korban yang saat itu mengendarai motor dengan kecepatan tinggi di Jalan Ki Haji Azhari, Kelurahan 16 Ulu, Kecematan Seberang Ulu 2 Palembang ini mencoba menghindar dari kendaraan lain dan menghantam trotoar yang mengakibatkan korban terpental. Akibat peristiwa tersebut, salah satu korban dewas di tempat kejadian. Sementara korban lainnya alami luka berat tak sadarkan diri. Polisi yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut petugas kepolisian, kalau korban merupakan kecelakaan tunggal dikarenakan lalai dalam berkendara. Pembendaran sepeda motor dari arah telah kesidak menuju tangga takat setiba di depan Jalan Tengah Susatu. Hilang kesimbangan, terjatuh, menampak peratuan untuk keterangan sementara. Tapi untuk lebih jelas, lakam kita asli dikarenakan. Untuk korban dikarenakan? Kejadian satu meninggal di tempat, satu dalam perawatannya. Kini kedua korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah, Palembang. Satu di antaranya telah dibawa keluarga korban ke Rumah Duka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Buputan Palembang Baru TV mengabarkan.